Welcome to Gibeon Church, disini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat dimana kita semua sama-sama disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudara, hari ini kita memasuki pertanyaan katekismus yang ke-46, saya akan membaca pertanyaannya lalu kita bersama membaca jawabannya dan kita membaca ayat Alkitabnya. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang Kristen untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapaknya. 1 Korintus 11, saya 23-26 Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Silahkan duduk. Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Namun apakah kita melakukannya dengan pengertian yang benar? Sesungguhnya Alkitab menyaksikan bahwa perjamuan kudus adalah tanda dan metrai perjanjian. Yang artinya keduanya sama-sama menunjukkan dan meneguhkan janji Allah yang berharga pada kita. Bahwa melalui Yesus Kristuslah, dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Nah di dalam perjamuan kudus, kita juga melakukan peringatan. Kita merayakan kehadiran Allah dan sekaligus mengalami persekutuan. Apa artinya kita melakukan peringatan? Di sana kita mengingat akan karya penebusan Kristus yang agung yang sudah diselesaikan bagi kita. Dan itu artinya tidak ada hal yang dapat kita tambahkan lagi untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, sudah selesai. Lalu pada saat yang sama, kita juga merayakan kehadiran Allah. Di mana kita diundang untuk duduk semeja perjamuan dengan Allah. Sudah-sudah kalau kita mengingat dosa dan pemberontakan kita, maka kita seharusnya terbuang jauh dari hadapan Allah. Tetapi ketika Yesus berkata kepada para muridnya, Ambillah dan makanlah. Dia membalikan perkataan ular di taman di Eden, yang menawarkan Adam dan Hawa, untuk mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Maka dari itu perkataan Yesus, Ambillah dan makanlah. Sesungguhnya ini adalah kata kerja keselamatan bagi kita. Kita sudah diselamatkan dan kita bisa merasakan bahkan merayakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita sekarang ini. Dan kehadiran Allah di tengah-tengah kita itulah yang memungkinkan kita mengalami persekutuan satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Sudara selain daripada itu semua, ada satu kebenaran yang juga penting yang perlu kita sadari. Ketika kita makan dan minum anggur, maka kita juga menerima kebenaran, bahwa sesungguhnya dialah satu-satunya sumber yang memberi kita makan, dan yang memelihara jiwa kita, sampai kita berjumpa dengan dia pada saat perjamuan anak domba di langit dan bumi yang baru. Nah biarlah pemahaman ini bisa menjadi pengingat sekalius penguatan bagi kita semua di dalam ketika kita mengambil roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Dan pengingat penguatan bagi kita semua, sambil kita menantikan kedatangan sang anak domba dengan sukacita. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama. Saat ini marilah kita datang dengan sebuah pengakuan dan pertobatan kepada Tuhan. Kita mau mengakui bahwa seringkali kita melakukan perjamuan kudus tanpa pemahaman yang benar. Ataupun seringkali kita melakukan perjamuan kudus hanya sebagai sebuah ritual bulanan. Tanpa pemaknaan kembali dengan sungguh-sungguh. Kita juga mau datang di dalam pengakuan kita, pertobatan kita. Dan kita mau mengakui bahwa sesungguhnya seringkali kecenderungan hati kita ialah mengandalkan kekuatan diri kita dan melupakan bahwa dia adalah sumber hidup dan pemelihara jiwa kita. Mari dengan teduh kita datang berdoa secara pribadi. Mengakui akan setiap pelanggaran kita, dosa-dosa kita dihadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton! Tuhan saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin mengakui akan setiap kecenderungan hati kami. bahwa sesungguhnya hati kami seringkali condong untuk mengandalkan kekuatan diri kami dan melupakan engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan pemelihara jiwa kami. kami juga harus akui Tuhan bahwa seringkali ketika kami berbagian di dalam perjamuan kudus kami duduk semeja perjamuan dengan engkau. Kami lupa bahwa itu semua dimungkinkan karena karyamu yang sudah selesai yang engkau kerjakan bagi kami. hari ini Tuhan biarlah setiap kali kami mengambil roti dan anggur perjamuan Tuhan kami diingatkan bahwa sesungguhnya keselamatan yang kami terima itu semata-mata karena anugerahmu. dan kami tidak mau take it for granted untuk itu. Oh Tuhan terima kasih kalau anugerahmu selalu menerima kembali kami yang berdosa ini dan biarlah hidup kami kami pakai untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin